Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Saiful Zaman Terima kasih sudah nonton video ini Bagi yang belum subscribe, yuk sama-sama di klik tombol subscribe Dan jangan lupa nyalain loncengnya Gratis Dengan subscribe berarti sudah mensupport channel ini Buat terus upload video terbaru Nasihat Gusmus untuk para hakim Kaum elit Dan semua umat islam Ada tulisan yang sangat bagus Yang menggambarkan sosok Gusmus Dari Fariz Al-Nihizar Di alaman rumahnya Para petani itu disalaminya satu demi satu Pria berwajah cerah dengan ramut lunas memutih itu Menjabat erat dan menatap mereka dengan tajam Ada keharuan Ada air mata Juga barangkali ada doa Yang dinubutkan di sana Begitulah Ahmad Mustafa Bisri Yang karib di Sapa Gusmus Melepas petani-petani kendeng Yang hendak menyuarakan aspirasi Ke ibu kota Tetaplah melawan dengan kesederhanaan Demikianlah pesan Gusmus Sebaris kalimat yang diutarakan Gusmus Barangkali merupakan rumus hidup Dan perjuangan yang digamitnya sepanjang hayat Pria kelahiran Rembang 10 Agustus 1944 ini Memang istiqomah melakukan perlawanan-perlawanan Dengan cara yang sederhana Namun indah Gusmus adalah jagonya Ia acap menggunakan bermacam-macam media Untuk menyampaikan kegusaran Kegelisahan Aspirasi dan gugatan Kepada nilai-nilai Yang mengingkari nilai-nilai kemanusiaan Termasuk Yang dilakukan penguasa Abdul Munir Mulkan Cendikiawan muslim terkemuka Dan guru besar UIN Yogyakarta Menggambarkan Gusmus Sebagai sosok yang visioner Dan mampu meraci kepiawayan Seorang serjana agama Dengan intuisi seorang penyair Gusmus lahir dan berkembang Dari rahim pesantren Putra kedua dari sosok ayah Berjuluk singapodium Dan intelektual pesantren Yang prolifik Kiai Haji Bisri Mustafa Penganggit kitab tafsir Makna pegon al-ibris Yang sangat fenomenal itu Namanya Ahmad Mustafa Bisri Merupakan tafaulan epigonik Dari nama ayahnya yang dibalik Puisi-puisi Gusmus Dikenal tajam dan menyentil Bukan saja urusan sosial politik Gusmus juga kerap mengkritik Dan menyindir tingkah pola Beragama masyarakat luas Dalam syair bertajuk Keluhan Sebuah syair yang hanya berisi Satu lari kalimat Gusmus menulis Tuhan Kami sangat sibuk Ini adalah tamparan yang keras Bagi siapapun Yang diam-diam menomorsatukan Urusan selain Tuhan Barangkali inilah awal mula Dari lahirnya berhala-berhala baru Yang belakangan oleh banyak kalangan Disebut sebagai zaman ultra jahilia Ya Gusmus merupakan satu Di antara sedikit orang Yang berani mengkritik Pemerintahan orde baru Kalau rezim itu Masih kokoh berdiri Gusmus kerap melancarkan Serangkaian kritik sosial Lewat sajak Puisi-puisi Gusmus Kemudian hari Dikenal sebagai Puisi balsam Mengapa balsam? Sebab balsam itu Meski panas Memiliki khasiat Untuk mengobati Maka Kritik-kritik sosial Gusmus Dalam pelbagai puisinya Walaupun menohok Diandaikan Tetap menyegarkan Dan mencerahkan Seperti puisi yang berikut ini Puisi yang secara vulgar Dan terang-terangan Menyerang orde baru Yang berjudul Kau ini bagaimana? Kita dengerin ya Puisinya Kau ini bagaimana? Atau aku harus bagaimana? Kau ini bagaimana? Kau bilang aku merdeka Kau memilihkan Untukku sekarang Kau suruh aku berpikir Aku berpikir Kau tuduh aku kabir Aku harus bagaimana? Kau bilang bergeraklah Aku bergerak Kau curigai Kau bilang jangan banyak tingkah Aku diam saja Kau waspadai Kau ini bagaimana? Kau suruh aku memegang prinsip Aku memegang prinsip Kau tuduh aku kaku Kau suruh aku toleran Aku toleran Kau bilang aku pelin-pelan Aku harus bagaimana? Aku kau suruh maju Aku mau maju Kau serimpung kakiku Kau suruh aku bekerja Aku bekerja Kau ganggu aku Kau ini bagaimana? Kau suruh aku takwa Khutbah keagamaanmu Membuatku sakit jiwa Kau suruh aku mengikutimu Langkahmu tak jelas arahnya Aku harus bagaimana? Aku kau suruh menghormati hukum Kebijaksanaanmu menyepelekannya Aku kau suruh berdisiplin Kau menyontohkan yang lain Kau ini bagaimana? Kau bilang Tuhan sangat dekat Kau sendiri memanggil-manggilnya Dengan pengeras suara Setiap saat Kau bilang kau suka damai Kau ajak aku setiap hari bertikai Aku harus bagaimana? Aku kau suruh membangun Aku membangun kau merusakannya Aku kau suruh menabung Aku menabung kau menghabiskannya Kau ini bagaimana? Kau suruh aku menggarap sawah Sawahku kau tanami rumah-rumah Kau bilang aku harus punya rumah Aku punya rumah kau meratakannya dengan tanah Aku harus bagaimana? Aku kau larang berjudi Permainan spekulasimu menjadi-jadi Aku kau suruh bertanggung jawab Kau sendiri terus berucap Allahuaklam bisawab Kau ini bagaimana? Kau suruh aku jujur Aku jujur kau tipu aku Kau suruh aku sabar Aku sabar kau injak tengkukku Aku harus bagaimana? Aku kau suruh memilihmu sebagai wakilku Sudah aku pilih Kau bertindak sendiri semau Kau bilang kau selalu memikirkanku Aku sabar saja kau merasa terganggu Kau ini bagaimana? Kau bilang bicara lah Aku bicara kau bilang aku teriwis Kau bilang jangan banyak bicara Aku bungkam kau tuduh aku apatis Aku harus bagaimana? Kau bilang kritiklah Aku kritik kau marah Kau bilang carikan alternatifnya Aku kasih alternatif Kau bilang jangan mendiktir saja Kau ini bagaimana? Aku bilang terserah kau Kau tidak mau Aku bilang terserah kita Kau tak suka Aku bilang terserah aku Kau memakiku Kau ini bagaimana? Atau aku harus bagaimana? Pada puisi lainnya Yang berjudul Negeri Amplop Gusmus mengkritik Keras praktik Budaya culas Yang merajalela Kala itu Akan mungkin sampai sekarang ya Di negeri Amplop Aladin menyembunyikan lampu Wasiatnya Malu Samson tersipu-sipu Rambut keramatnya Ditutupi topi Rapi-rapi David Kovarbrit dan Houdini Bersembunyi rendah diri Entah Andai kata Nabi Musa Bersedia datang Membawa tongkatnya Amplop-amplop Di negeri Amplop Mengatur dengan teratur Hal-hal yang tak teratur Menjadi teratur Hal-hal yang teratur Menjadi tak teratur Memutuskan putusan Yang tak putus Membatalkan putusan Yang sudah putus Amplop-amplop Menguasai penguasa Dan mengendalikan Orang-orang biasa Amplop-amplop Membeberkan Dan menyembunyikan Mencairkan Dan membekukan Mengganjal Dan melicinkan Orang bicara Bisa bisu Orang mendengar Bisa tuli Orang alim Bisa nafsu Orang sakti Bisa mati Di negeri Amplop Amplop-amplop Mengamplopi Apa saja Dan siapa saja Dan ini Ada juga puisi Yang bicara Tentang perilaku Para penegak Hukum dan keadilan Yang rasanya Masih cocok juga Didengarkan sampai hari ini Puisi gubahannya itu Berjudul Negara Ha-ha-hihi Puisi yang Begitu elegan Dan sangat berkelas Negara Ha-ha-hihi Adalah puisi Yang ditulis oleh Gusmus Pada era 1980-an Untuk mengkritik Pemerintahan Orde Baru Puisi tersebut Sampai sekarang Masih dipakai oleh Kalangan mahasiswa Dan pegiat seni Untuk mengkritik Perilaku pemerintah Berikut Puisinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bukan karena banyaknya grup lawak Maka negeriku selalu kocak Justru grup-grup lawak hanya mengganggu Dan banyak yang bikin muak Negeriku lucu Dan para pemimpinnya suka mengocok perut Banyak yang terus pamer kebodohan Dengan keangkuan yang menggelikan Banyak yang terus pamer keberanian Dengan kebodohan yang mengharukan Banyak yang terus pamer kekerdilan Dengan teriakan yang memilukan Banyak yang terus pamer kepengecutan Dengan lagak yang memuakkan Penegak keadilan Jalannya miring Penuntut keadilan Kepalanya pusing Hakim main mata dengan maling Wakil rakyat Baunya pesing Kalian jual janji-janji Untuk menebus kepentingan sendiri Kalian hafal Bepatah pertitih Untuk mengelabui mereka Yang tertindih Pepatah pertitih Anjing menggonggong Kafilah berlalu Sambil menggonggong Kalian terus berlalu Ada udang di balik batu Udang kepalanya batu Sekali dayung dua pulau Terlampaui Sekali untung dua pulau Terbeli Gajah mati meninggalkan gading Harimau mati meninggalkan belang Kalian mati meninggalkan hutang Hujan emas di negeri orang Hujan batu di negeri sendiri Lebih baik Yuk hujan-hujanan caci maki Sebagai penutup Saya kira Kita akan sangat perlu mendengarkan Nasihat beliau Tentang konsep adil Dalam sendi-sendi keislaman Untuk kita jadikan pegangan kita Berperilaku sehari-hari Bahkan Sebagai konsep kita bernegara Untuk Bisa Melakukan Apa yang diajarkan oleh Rasulullah Menyempurnakan ahlak ini Ada satu Yang sangat penting Karena itu diulang-ulang Di dalam Al-Quran Al-Karim Di dalam kitabnya umat Islam Yaitu sikap Adil Dalam bahasa Jawa Jejek Banyak sekali Bahkan ada yang Selalu Diucapkan oleh khotib Pada waktu Jum'ah Inna Allah ya'murukum Bil'adli Bal'iqsan Ada Ya ayuhal ladhina amanu Kunu kawwamina lillah Syuhada'a bil'qif Walayajrimannakum sana'anu kaumin Ala'ala ta'dilu I'dilu Wa akrabulit taqwa Ini di surat Ma'idah Delapan Itu ada itu Di surat An-Nisa Ayat Ayat 135 Itu Awalnya hampir sama Ya ayuhal ladhina amanu Kunu kawwamina Bukan lillah Tapi bil'qif Suhaada'a lillah Jadi ketika di surat Ma'idah itu Kunu kawwamina Lillah Suhaada'a bil'qif Di surat Nisa Kunu kawwamina Bil'qif Suhaada'a lillah Seolah-olah ini Memberikan Pengertian kepada kita Ini kalau tidak adil Tidak bil'qif Tidak lillah Kalau lillah Bil'qif Sulitnya Al-qif Adil ini Karena Kita itu Mempunyai yang namanya Atifah Mempunyai emosi Yang karakternya Condong Kesana Condong Kesini Condong Kesana Benci Condong Kesini Cinta Karena itu Rasulullah Sallallahu Alihi Wasallam Selalu Mengajarkan Sikap Tengah-tengah Adil Adil Agar kita Bersikap Adil Ada yang menarik Di dalam surat Al-Ma'idah Terusannya itu Ingat Dalam Awal surat Ini adalah Kunu Kawamin Jadilah Kamu sekalian Orang-orang Mu'min Penegak Penegak Kebenaran Penegak Penegak Kebenaran Jadi kalau Kalian ingin Menegakkan Kebenaran Sikap Adil Harus Bilkisti Dan Lillah Karena Allah Jangan karena Nafsu Jangan karena Apapun Jadi kalau Kita sekarang Banyak orang Yang ingin Menegakkan Kebenaran Kebenaran Itu Cuma Itu tadi Kalau kita Terlalu semangat Lalu kita Lupa Bahwa Kita harus Adil Meskipun Di dalam Menegakkan Kebenaran Atau Terutama Karena Menegakkan Kebenaran Ada Firman Allah Selanjutnya Walaya jirimannakum Sana'anu Kaumin Hala Hala Takdilu Jangan Sekali-kali Walaya jirimannakum Ada Taukitnya Jangan Sekali-kali Kebencianmu Kepada Suatu Kaum Menyeretmu Mendorongmu Untuk Tidak Adil Berbuat Adil Anda Kalau Baca Tafsir-tafsir Kebanyakan Mufasir Akan Mengatakan Bahwa Al-Kaum Ini Orang Kafir Kalau Kepada Orang Kafir Saja Kita Tidak Boleh Tidak Adil Apalagi Dengan Sesama Kaum Yang Beriman Kepada Amal Do Kepada LEDs